Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya, bagaimana kudah menyikapi itu semua. Maka Masya Allah, Quran serah ke 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58, Gembira antum. Gembira bahagia, silahkan. Masa tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya, gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi yang tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu, bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum datang. Masa kita yang menjadi umatnya, yang Nabi Muhammad telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama, kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu? Pertama, Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri. Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas, karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah. Tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek. Bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek. Saat puasa. Jangankan yang fardu yang sunnah dikejarkan. Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan. Tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat. Maaf, maaf. Mencela orang pun dia tahan. Berdusta dia tahan. Jam lima bu. Tinggal satu jam mau buka. Dicela orang habis-habisan. Gak balas dia. Kenapa gak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib. Habis maghrib. Luar biasa. Habis maghrib tuh. Begitu maghrib lupa. Lupa. Habis maghrib lupa. Kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Masya Allah. Lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasian lilin tuh. Dari bakar, ditiup. Antum yang salah. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi S.A.W., kedatangan Nabi S.A.W., dan menyikapi keberadaan Nabi S.A.W. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mecca ke Madinah, disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang tabuk, dari perang tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tola al-badru alayna min thaniyatil wada'i, wajabasyukru alayna madalillahi da'i. Masya Allah, disambut. Dengan Madin. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi S.A.W. Ada yang memuji Nabi S.A.W. seperti Hassan bin Thabit. Buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abu Salma. Tadinya musuh Nabi begitu masuk Islam memuji Nabi S.A.W. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencetohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk solawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Satu, Qur'an surah ke-33 ayat 21-nya. Sungguh ada pada diri Nabi S.A.W. suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi S.A.W. Maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai Nabi panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang. Menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan. Momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi S.A.W. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad S.A.W. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar, datang lagi itu. Sebelumnya Sofar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulid tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W. Misal, maaf, maaf. Dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi. Menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal, yang kedua, antum nih, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kerja di instansi. Bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama saja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad, jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masha'Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah. Karena tidak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah. Karena antum tidak ada zaman Nabi SAW. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum. Karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi. Saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Ada pun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham. Begitu saya datang, saya datang pas ceramah. Ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini. Apa itu maulid? Allahu'alam. Bukan Allahu'alam. Kan antum bikin sepanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini. Maulud itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan. Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya tidak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahabnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid, bid'ah. Maulid, bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid, Nabi. Maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakanlah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Zaman tabiin, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil. Lihat pemahaman, lihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh tidak ada. Dalil tidak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang dua hari, antum tidak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silahkan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya, tidak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Tidak akan didengar, tidak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata mu'awi hadha irkun, itu makanan poko. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat. Karena itu makanan pokonya. Makanya setiap makanan poko yang digunakan, kata parang ulama, mendekati kaedah usul fikinya. Lihat, kaedah usul fikinya diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya korinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain, dari makanan poko yang tidak didapati di masa kita, dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokonya bukan itu. Antu makanan pokonya apa? Beras, Masya Allah beras. Baik pemirsa, beras itu makanan poko bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil, belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan ta'lim macam-macam, tidak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan sama-sama makanan poko. Sama-sama ta'lim. Sama-sama meminta untuk ikut ajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda. Jelas ya? Beda. Alhamdulillah. Tapi kalau yang rame-rame tadi, yang tidak jelas ya, hanya menghabiskan anggaran, makan-makan tidak karuan, meyakini itu dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat. Allah Ta'ala alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.